Intro Selamat siap mobil, saya adalah dia Liga 2 TV1 Dan kita menuju ke Stadion Glora, Bung Tomo yang berada di Surabaya Jawa Timur Kita akan berhasil bertandingan hidup dan mati bagi Kalteng Putra LC Dimana mereka melakukan di partai penentuan menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya Yang pertama, Persebaya Surabaya yang dilatih oleh pelatih Alfredo Vera Ya, dari komposisi tim yang dimainkan, Starting Eleven Tampaknya Persebaya main serius dengan komposisi terbaik Yang diturunkan oleh pelatih Alfredo Vera Langsung kita bandingkan dengan setelah pemain Kalteng Putra FC Yang dilatih oleh pelatih Kas Hartari Misi hidup mati, do or die, diterapkan oleh Karteng Putra dan Kasar tadi Yang ada di grup C, Liga 2 TV1 Dan kickoff, pokok pertama, baru saja dilatihkan Lalu kita selesai, Bapak Irza, bagaimana cuaca terik ini akan menjadi salah satu handicap tentunya Bagi para pemain yang tampil Menuju kepada pergerakan Riki Kayame, umpan ke dalam kotak penalti Oh, peluang dimiliki Sidik Saimima Ya, kita lihat bagaimana kontrol bola Lalu dia langsung syuting, tapi masih lemah Bisa rapat sekali kalau temput reaksi Dan lepas sekali ini di sebelah kanan Sidik Saimima Umban kembali Dan langsung menuju kepada Gali Sudaryono Berani ofensif, kita lihat dia masuk area penalti Dan syuting yang sebetulnya dari sudut sempit ke tiang jauh Tepisan yang juga hebat dari Gali Sudaryono Gagal juga di KKM, bola dikuasai oleh Budian Muhammad Riza dan Riki Kayame Peluang paling berbahaya bagi Persebaya dan nyaris gol Tipis saja, sontekan dari Kayame di sisi kanan, di sisi kiri gawang dari Gali Sudaryono Peluang kali ini dimiliki oleh Misbah Solikin Semua tendang dilakukan Misbah Solikin Lagi-lagi kita saksikan, sangat baik Eksekusi bola mati yang sangat baik Kita lihat ke tiang dekat, bola tanggung Kita lihat hampir dijangkau oleh pemain Persebaya Dari Persebaya Surabaya, Misbah Solikin kali ini Ini nomor enam, Misbah Kus Solikin Memang pantas diwaspadai Dia punya pergerakan yang baik, passing yang baik Finishing yang baik, dan bola mati juga dia punya kemampuan eksekusi yang baik Serangan ini dari Riki Kayame Riki Kayame kembali menahan bola, Riki Kayame Kemampuan kaki kirinya tanpa ancang-ancang Melepaskan syuting dan cukup akurat sebetulnya Hanya memang powernya masih lemah Percoba bermain 1-2, ada setuan dan kali ini Riki Kayame, Riki Kayame Wow, luar biasa penampilan dari Gali Sudaryono Menahan salah satu peluang terbaik dari Riki Kayame Ditepis juga dengan baik, atau block dari Gali Sudaryono Ya, kita lihat tadi, back tengah dari Kalten Putra Fauzan Fazri mengambil langsung Riki Kayame Ya, sementara ini dia, asisten pelatih dari Kalten Putra FC Berikan bola kepada Domingos Keneway Domingos Keneway, umpan yang sangat baik tadi Menyerang ke depan, ke lini pertahanan kita lihat Domingos Keneway Wasit Syamsuddin Mahmud Wasit yang berasal dari Nanggro, Aceh Daursalam Mata tempatnya dari Aceh Singkil Karena ini akan memimpin jalan pertandingan Dan kick off Babak kedua Baru saja dilakukan Ya, tampaknya belum ada perkataan pemain yang dilakukan oleh pelatih Al-Feldo Vera Ataupun juga pelatih Kas Hartadi Di babak kedua ini Ada Muhammad Hidayat Masih Muhammad Hidayat Jangan dilepaskan oleh Muhammad Hidayat Masih Abu Dizamulana kepada Randy Irwan Randy Irwan kali ini berikan luar Oh, ada peluang dari Riki Kayame Sebuah peluang Mana perubatan bola yang terjadi Antara rival Dibawo dengan Misbah Solikin Ya, kita lihat saat ditekan Ada duel antara Misbah Kusolikin dengan Dennis Guini Oh, Dennis Guini Ya, dia turun Ada senggolan Umpan yang coba dimainkan Melalui serangan sebelah kanan Terdangan dilepaskan Masih aman Masih mengandalkan penjaga wang senior Dalam tekanan Terus Kalten Putra Luang dimiliki Ini kita lihat pemirsa Muhammad Hidayat Melengkung kali ini tendangannya Tendangan dari Muhammad Hidayat Sebuah upaya Dari landang yang sangat enerjik Muhammad Hidayat Dan ini dia bagaimana yang dilakukan Kita saljukan Pak Wirsa Ada tiga lawan tiga Sebuah peluang dimiliki oleh Kalten Putra Eaksi Ada sebuah peluang dari Kalten Putra Eaksi Peluang dari Rival Dibawo Masih Rival Dibawo Semua tendangan Rival Dibawo GOOOOOOOL Satu serangan mematikan Dari Kalten Putra Eaksi Membuat skor menjadi 0-1 Serangan total dari Persebaik Surabaya Memakan korban Dan Kalten Putra Eaksi Mulai memberikan sebuah Asa untuk lolos ke pasir Lapan besar Liga 2 TV1 Inilah yang dinantikan Kalten Putra Dinantikan Kasar tadi Tapi yang ditakuti oleh Persebaik Dikhawatirkan oleh Bonek di Glorabung Togo Kita lihat Serangan tunggal dari Rival Dibawo Hampir kehilangan bola dia Ada keraguan Tapi sebuah gerakan yang cerdas Dia dorong bola Lalu syuting ke tiang jauh Tanpa bisa dihadang oleh Miss Warsa Putra Lihat ekspresi histeris Kasar tadi Karena Kalten Putra Habis ditekan oleh Persebaik Mereka cuma butuh 1 peluang Berjuangan dari Laskar Iseng Mulang Atau juga Laskar Pantang Mundur 76 menit Mereka digempur habis-habisan oleh tim Bajul Ijo Oh cukup kosong Riki Kayame Dan Menahan nafas Ribuan Borik Mania Ada konsentrasi pertahanan yang lengah Dan Riki Kayame berdiri bebas di area penalti Dia balik padan Dia syuting taruh bola ke tiang jauh Sebuah tendangan sudah dilakukan Berbahaya kali ini kita lihat pemirsa Oh sebuah sabuan yang terjadi Dan tampaknya kita lihat pemirsa bagaimana kali ini Dan benar sekali Pertandingan dramatis Drama yang terjadi di Sajon Gelora Membuat tim Iseng Mulang Atau juga tim Pantang Mundur Kalimantan Tengah Kandang Putra FC Lolos ke babak 8 bersama Jadi juara klub C Bersama dengan pelatih Kasar tadi Lewat gol satu-satunya Yang berhasil dicetak oleh Rivaldi Bowo Dan pemirsa Kita kembali lagi Selama pesan-pesan berikut ini